Baik Pak, kita bisa mulai Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyayi wal muqtalin. Wa ala alihi wassofiya jema'in amabadu. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad. Amasulaita ala ibrahim wa ala alihi ibrahim. Wabarik ala siddhina muhammad wa ala alihi siddhina muhammad. Bapak Ibu, sekalian yang berbahagia. Pertama, yang terhormat kepada Bapak Ketua Kooperasi BMI, Kooperasi BMI, dan Koopmen BMI, Pak Kamarudin Batubara. Yang terhormat juga di sini ada Prof. Matsukur, yang saya baca bukunya, sangat berjasa dalam adanya Kooperasi BMI ini. Lalu kemudian juga Pak Direktur Operasional, Pak Yayat Jidaya Tulo, dan yang saya hormati semua anggota umum yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur kita panjadatkan kehadatan Allah SWT, karena kesempatan yang sangat baik ini, yang kita rencanakan ini, bisa kita laksanakan hari ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi perkembangan kooperasi kita. Bapak-Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, saya ingin memberikan beberapa kata pembuka sebagai moderator. Saya, Sularto, dari Kehumasan Kooperasi BMI, ingin memberikan satu insight bahwa kami dari Kooperasi BMI ingin membangun satu korporat kooperasi yang berbentuk kooperasi besar, dan bisa mudah-mudahan memberikan satu manfaat bagi perekonomian Indonesia ke depan. Dan acara ini menjadi sangat penting, karena anggota merupakan pemilik, pengguna, dan pengendali, seperti yang disampaikan oleh sering sekali di berbagai media dan berbagai kesempatan oleh Pak Ketua kita, Pak Kamarudin Batubara. Lalu kemudian bicara tentang model BMI Sariah ini, mudah-mudahan bisa menjadi model yang saat ini menjadi bahan kajian bagi semua elemen kooperasi di Indonesia, yang sekali lagi saya sampaikan, kita punya lima instrumen untuk membangun perekonomian, sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan, dan investasi untuk menciptakan lima pilar utama kesejahteraan yang berupa ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, sosial, dan spiritual. Dan semua itu, semua yang kita upayakan itu untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan menuju pada kemandirian yang berkarakter dan bermartabat. Keinginan dan cita-cita untuk membentuk satu kooperasi yang besar ini tanpa dukungan anggota barangkali tidak akan bisa terjadi. Lalu kemudian perlu saya sampaikan terakhir bahwa kehumasan BMI saat ini sangat kita perhatikan bagaimana kita harus membangun satu media dan saat ini kita membangun media internal berupa klik BMI. Kita juga membangun ada channel YouTube yang alhamdulillah sudah dimonetisasi juga dan perlu partisipasi dari anggota untuk bisa subscribe kemudian juga share agar informasi-informasi tentang kooperasi kita bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Saya bacakan beberapa mata acara yang ingin kita lalui. Yang pertama nanti ada sambutan dari Pak Ketua, Pak Kamarjun Batubara. Lalu kemudian selanjutnya barangkali Pak Syukur nanti bisa memberikan sambutan juga. Lalu kemudian penyampaian materi disampaikan nanti oleh Pak Yayatidaya Tuloh, Direktur Operasional. Selanjutnya kita berdiskusi dan kita tutup dengan doa. Saya kira itu, saya lihat anggota pengawas operasional dan pengawas ria sudah masuk. Tadi saya lupa memberikan penghormatan. Selamat datang Pak Pengawas Kooperasi BMI. Ada Pak Didi, Pak Bagus, dan Pak Mahdiar. Tidak ada Pak Adam Hasan dari Kooperasi Pengawas Ria. Selanjutnya tanpa memperpanjang kalimat dan waktu lagi, kita berikan kesempatan kepada Pak Kamarudin Batubara untuk memberikan sambutan. Silahkan Pak Kamarudin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mohon maaf. Tadi ada masalah teknis di laptop. Mudah-mudahan dimaafkan. Yang saya hormati, yang kita muliakan, guru kita, Profesor Matsukur, Haji Matsukur, mudah-mudahan selalu diberkai al-Sumatang Ala. Amin. Dan juga kepada semua anggota umum yang bergabung hari ini. Juga ada Profesor juga, Profesor Muhammad Syukur, Profesor Cabe-Cabean dari IPB. Ada Pak Heri, yang lain saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua di dunia-sumatang Ala dari wabah COVID ini dan sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di acara kita, PRA-RAT, yang kita laksanakan lewat Zoom Meeting ini. Tapi insya Allah nanti untuk puncaknya kita tetap di gedung. Kita atau nanti lihat kondisinya seperti apa, mudah-mudahan sudah normal, karena pelaksanaannya Januari 2021. Bicara tentang perkembangan kooperasi kita, Alhamdulillah sekarang sudah mulai hampir normal. Ya, sudah hampir normal. Dan Alhamdulillah kami tidak ada, apa namanya, tidak memenuhi kewajiban kepada anggota, terutama yang memiliki simpanan berjangka. Dan meskipun sebenarnya sejak Maret sampai dengan Agustus itu kita rugi, ya, tetapi kami tidak melakukan pengurangan hak anggota, dan juga tidak melakukan PHK, tetapi kami melakukan penghematan dengan ada pemotongan gaji 10-30 persen, disesuaikan dengan levelnya, karena semua harus prihatin, dan Alhamdulillah sekali lagi kita sudah hampir normal sekarang, ini di Kopsahnya, dan di Koperasi Konsumennya juga, barangkali juga anggota umum masih ada yang belum bergabung, kita punya bisnis, ada di PC, ada 5, di PC Mini Market dan Grocer, kemudian Tour Travel, konstruksi dan toko bangunan, kafe, dan elektronik. Alhamdulillah, ini tahun kedua, tahun pertama kemarin kita di Koperasi Konsumen itu rugi, hampir 599 juta, dan dua bulan terakhir ini sudah mulai untung, ya, tetapi masih rugi, karena di pandemi kemarin luar biasa, di bulan Oktober kemarin kita untung 400 juta, ada yang luar biasa, omset di Koperasi Konsumen itu adalah handphone dan laptop, ya, di bulan Oktober itu kita menjual sampai 14 miliar itu, handphone dan laptop, dan di bulan September kemarin 3,5, dan sekarang terus sudah di atas 5 miliar, ini potensi-potensi yang terjadi, dari 5 di PC bisnis itu, tinggal 2 yang belum untung, yaitu Mini Market Grocer, tapi sudah mulai membaik, dan juga Tour Travel, Tour Travel ini memang luar biasa dampaknya, karena kita ngejar umroh kemarin sebenarnya, yang kita kejar ternyata belum ada umroh, kalaupun ada sekarang agak rumit, jadi ini yang terjadi sehingga agak tersendat di Koperasi Konsumen. Nah, pembahasan kita hari ini nanti akan dipimpin oleh Pak Yayat, terkait rencana kerja kita, rencana kerja 2021 ini akan ada penurunan, karena melihat kondisi sekarang, ya, karena pandemi ini mudah-mudahan nanti, apa namanya, bisa normal kembalilah di 2021, karena kita menargetkan di sini, kalau biasanya 20 persen, ini sekarang 10 persen, dan kita juga tahun ini tidak buka cabang, ya, untuk diketahui semua, untuk Kopsah itu kita punya 65 cabang sekarang, dan kita punya 8 kantor, dengan kantor pusat, jadi di 2021, kita tidak ada perencanaan membuka cabang, kita di penguatan, karena modal-modal yang ada kita akan alokasikan untuk, apa, untuk yang existing. Nah, barangkali anggota umum yang masih, atau berkenan, karena kooperasi yang, yang anggota kooperasi yang baik, kan harusnya menempatkan dananya di kooperasi, ya, mudah-mudahan bisa menempatkan dananya di kooperasi ini, karena kita sekarang sudah lagi menyalurkan di atas 80 miliar satu bulan, ya, terima kasih nih Pak Heri, rutin menempatkan dananya di sini, dan juga yang lain, tentu itu, kita butuh strategi, karena kalau dari tabungan anggota saya tidak cukup, karena dari 80 miliar itu, kita masih minus dari penerimaan itu, penyaluran dikurang penerimaan, kita minus 5 sampai 10 M setiap bulan itu. Jadi inilah kondisi yang terjadi, tapi akhirnya kita tutup dari pinjaman bank, LPDB juga ada pinjaman dari luar negeri, Kiva Foundation namanya. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi sekarang, nanti anggota-anggota umum yang masih punya potensi dana, di bank, dipindahkan ke kooperasi, supaya kita sama-sama berjuang untuk membantu saudara-saudara kita di usaha mikro. Perlu Bapak Ibu ketahui, untuk anggota kita yang tidak bisa bayar, karena memang kesulitan ekonomi, kita betul-betul melakukan relaksasi, bahkan sampai sekarang masih ada sekitar 5 persen yang belum bisa bayar sama sekali, dan juga kalau mereka memang kesusahan, itu kita sedekahkan, hutangnya lunas. Kita bayar dari dana kebajikan dan juga sosial. Inilah berbedanya kooperasi BMI dengan yang lain, kita memaknai bahwa kooperasi kita, kooperasi yang Indonesia ini, kita coba menerjemahkan apa yang disisa-sisa akan Bung Hatta. Kooperasi yang harus tolong-menolong, untuk kesehatan bersama. Jadi ini yang kita coba praktekkan, nanti kami juga mohon masukan-masukan barangkali dari anggota, terutama pakar-pakar, terutama guru kita, Rob Matsukur. Ini luar biasa. Beliau ini, tanpa beliau kita tidak ada di sini. Saya suka, tidak bisa ngomong, kalau gini. Mudah-mudahan sudah hampir seribu. Kita dengan perjuangan bapak, kita juga punya kooperasi konsumen, kita juga sudah punya lahan 20 hektare, yang insya Allah nanti di sana ada kawasan BMI, ada perkantoran, ada pabrik bioetanol, ada pabrik pupuk hayati. Sekarang pupuk hayatinya sudah kita uji coba, di anggota kita, di sawah-sawah wakaf kita. Ya barangkali juga ada bapak ibu yang ingin berwakaf, kita punya target membeli lahan sawah 100 hektare, itu wakaf yang kita nanti kembalikan kepada umat, seperti kata pakar ekonomi Islam, Ibn Hadun, bahwa kalau kita mau menguasai, memajukan ekonomi, produksi, faktor produksi adalah tanah. Nah tanah harus kita kembali beli dengan wakaf, sehingga tidak berpindah kemana-mana. Ini harapan kita, perjuangan kita, sehingga nanti saudara-saudara kita, yang selama ini penggarap, dengan bagi hasil mungkin tidak adil, kita akan optimalkan. Kita sudah memberikan bagi hasil 70-30, ternyata yang di lapangan itu 60-40. Kita naikkan bagian petani 70%, 30% untuk kita, yang kita kelolakan kembali nanti untuk anggota. Kemarin sudah panen dua kali, itu kita langsung bagi-bagi, kayak tim piatu di sekitar, di sekitar lahan kita. Jadi, saya pikir itu yang saya ingin sampaikan, terima kasih kepada percayaannya semua, dan saya berharap terus meningkatkan dananya, ditempatkan di sini, daripada kita pinjam ke bank, return-nya kan lebih bagus kita berikan kepada anggota kita. Ini namanya kita, apa, berbisnis juga dengan sangat kegiatan sosial. Ada rumah gratis di media-media kita, Bapak-Ibu bisa lihat. Kita memberikan warna baru di Indonesia tentang kooperasi, dan sangat membuat banyak orang ingin belajar, dan ini tentu harus kita pertahankan, harus kita tingkatkan. Kami mohon masukan-masukan dari Bapak-Ibu semua. Sekali lagi, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan masukan-masukan yang, untuk kemajuan kooperasi kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya ini kita memberikan kesempatan dulu kepada Pak Haji Didi, Ketua Pengawas untuk memberikan sambutan Pak Haji Didi. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat, Presiden Direktur Operasi BMI, Pak Kamoridin Batubara. Alhamdulillah, pada kesempatan ini juga hadir, Prof Syukur, tadi saya lihat. Yang saya hormati, Direktur Operasional Pak Haji Didi Allah, dan teman-teman lain, anggota umum, Pak Pesah BMI yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Pengawas Operasional BMI, ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan pra-RAT anggota umum untuk 2020 tahun ini. Kita memahami bahwa dalam situasi pandemi hampir sembilan bulan ke-9 pada tahun ini. Tentu ini sangat berpenaruh terhadap kegiatan. Dan saya kira dampak daripada pandemi ini luar biasa. Bukan hanya secara regional, internasional, bahkan dunia. dan tentu tidak terpasuk yang dialami oleh Popsa GMI. Terkait dengan ini, tentu dalam kesempatan pra-RAT yang utar tempat ini diharapkan beberapa masukan terkait dengan rencana kegiatan untuk 2021 ke depan. usulan dan masukan dari teman-teman anggota umum yang juga dibelahnya cukup banyak. Diharapkan dapat ikut membantu memberikan masukan yang positif. Karena kita tidak tahu di tahun 2021 yang akan datang itu pandemi itu akan segera berakhir atau berkelanjutan. Tentu semua berharap bahwa pandemi ini agar dapat segera selesai. Mudah-mudahan dengan demikian maka rencana kerja yang akan kita susun bersama di tahun 2021 ini dapat dijalani dengan cukup baik dan tentu secara nasional secara umum kita dapat mendikatkan perekonomian nasional. Karena jumlah anggota Popsa ini yang cukup banyak kurang lebih 175 ribu anggota belum lagi ditambah dengan anggota operasi konsumen yang hampir 80 ribu jadi hampir 260 ribu anggota. Dengan potensi sebesar ini saya kira tadi mungkin di awal Presiden itu sudah menyampaikan beberapa apa namanya terobosan-terobosan yang sudah dilakukan selama pandemi ini kita mengarah kepada antara lain digitalisasi operasi tentu harapannya dengan digitalisasi operasi ini dapat menumbuhkan kepercayaan anggota seluruh anggota termasuk anggota umum. Insya Allah dengan kondisi seperti ini ketika mungkin banyak operasi lain yang mengalami apa namanya degeradasi bahkan sebagian bangkrut dan seterusnya Alhamdulillah kita sekalipun kita trennya tetap positif sekalipun mungkin keuntungan yang kita peroleh itu di bawah tapi masih positif tentu dengan keadaan ini dengan digitalisasi operasi di waktu-waktu yang datang mudah-mudahan ini dapat terus mendorong meningkatkan kemajuan dari Kopsah dan KOPEN ini saya kira itu pesan dari saya dari selaku ketua pengawas operasional dan tentu harapannya kepada rekan-rekan anggota umum untuk dapat terus memberikan kepercayaan kepada kooperasi ini agar ke depan kooperasi BMI dapat lebih maju lagi mengembangkan kegiatannya untuk kemasyaratan umat sekiranya itu dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Haji Didi mewakili Ketua Pakawas Operasional Kooperasi BMI sebelum penyampaian dari Pak Yayat saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang kebetulan belum subscribe channel Youtube kita mohon izin untuk bisa subscribe klik BMI News dan juga share kepada teman-teman yang lain itu saya selalu Pak Sipadiar terlihat juga di monitor baik sebelum Pak Yayat memberikan pemaparan mohon izin kepada Pak Prof Prof Matsukur untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata Pak silahkan Pak terima kasih Pak Surato saya dikasih kesempatan sebentar ya pada ini saya kira ini di luar jadwal acara ini terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Pak ini Presidir Kopsah BMI Pak Kamarudin Batubara dan seluruh jajarannya saya kira juga kepada Ketua Pengawas Operasional baik yang termasuk juga di dalamnya ada Pengawas Sariah ya di dalam operasi ini saya kira saya termasuk yang bersyukur dalam arti saya mengikuti perkembangan dari BMI ini bahkan termasuk beberapa pengalaman dari yang telah dilaksanakan itu pun juga saya cuplik saya masukkan pengalaman Tangerang ini Kopsah BMI ini di dalam dokumen orasi Profesor Riset saya dua bulan yang lalu saya kira ini pengalaman yang sangat berharga dan saya terus terang saja sangat senang saya bangga dengan Kopsah BMI ini artinya 17 tahun yang lalu 2002 2003 saya bersama dengan teman-teman khususnya Pak Komar dan Pak Radius juga disitu ada Pak Bagus juga ada Marhumah Bu Heni dan Pak Hairil dari IPB Profesor Hairil Anwar Noto di Putro saya kira kita menanam pikiran dan cita-cita serta cara bertindak 17 tahun yang lalu dan Alhamdulillah meluncur dengan cepat dan sekarang sudah dengan lebih dari 200 anggotanya baik itu Kopsi BMI maupun kooperasi konsumennya saya kira ini sebuah pencapaian yang menurut saya pendakian yang belum sampai puncaknya saya kira tadi karena Pak Sulatau menyampaikan bahwa diharapkan jangan mudah-mudahan menjadi contoh tapi harus menjadi contoh untuk kooperasi yang besar bahwa kooperasi juga bisa sebagai salah satu sokoguru yang diharapkan oleh Pungo Hatta bahwa ini adalah bagian dari cara kita untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan sekali lagi selamat semoga apa yang dicita-citakan berhasil dan saya masih akan terus mengikuti perkembangan dari BMI ini saya berdoa semoga apa yang telah dicanangkan di tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang itu bisa tercapai pesan dari Pak Ketua Pengawas tadi benar sekali bahwa kita tidak tahu apakah memang ini akan berhenti di tahun depan wabah COVID ini atau masih akan berlanjut saya kira plan A plan B memang harus disusun sehingga dengan demikian kita akan bisa mengantisipasi manakala memang berlanjut atau manakala memang berhenti saya kira ini sebuah apa namanya manajemen yang melibatkan jumlah anggota yang demikian besar dan juga SDM operasionalnya yang demikian besar saya kira ini sesuatu yang sangat luar biasa maka pesan saya ke sana sehingga itulah kesan dan pesan saya seperti itu dan muka-muka sekali lagi ini bisa menjadi sebuah percontohan tidak ada yang tidak bisa Pak Sularto yang ada sulit dan itulah tantangannya oleh karena itulah maka saya yakin dengan saya yakin-yakinnya dengan SKM yang ada di BMI Kopsa BMI ini dari mulai Pak Pemarudin dengan pengawasnya teman-teman yang di awal Pak Yayat juga masih ada di sana Alhamdulillah Pak Radius dan seterusnya yang ada saya kira ini satu hal yang menurut hemat saya SDM yang sangat mumpuni untuk mencapai cita-cita yang telah dicanangkan itu saja catatan saya sekali lagi terima kasih dukungan dari Pak Heri saya lihat tadi juga cukup besar dan ini himbauan pada anggota umum supaya menginvestasikan apa namanya dananya ya Pak Presidir saya kira ini minus 10 miliar agak lumayan per bulan dalam apa namanya apa yang in-outnya ya jadi sudah disampaikan saya kira ini tantangan yang sangat besar terima kasih Pak Sularto itu catatan dari saya kesan dan pesan saya moga-moga bisa apa namanya membuat BMI ini menjadi percontohan kooperasi nasional disini juga ada sama-sama ada proponnya disitu saya suka keliru Pak bukan keliru kalau kita mencitir tulisan itu ada prof Muhammad Syukur ada prof Mat Syukur sama-sama belakangnya M jadi saya singkat ya prof Syukur apa namanya dari IPB saya sendiri juga dari Bogor 1978 saya 15 terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof Syukur baik terima kasih doanya kita aminkan insyaallah BMI saat ini sudah menjadi bagian dari percontohan dan kita mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang lebih baik lagi baik selanjutnya silakan kepada Pak Direktur Prasional Pak Yayat untuk menyampaikan materi Pak lalu selanjutnya nanti kita akan diskusi silakan Pak Yayat ya terima kasih Pak Lantof Bismillah Bismillah Rahman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah la khawla wa la quataila billah yang saya hormati Pak Prof Syukur yang sudah lama tidak bertemu ya Pak Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan melalui Alhamdulillah bisa virtual nih ya ya Pak mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Amin Amin Saya hormati Ketua Pengurus Kopsah dan Kopmen BMI Pak Ketua Pengawas serta beserta jajarannya serta para anggota umum yang berbahagia Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala hari ini kita masih diberi kesehatan kenikmatan dan menemudahan hari ini bisa memberikan dampak yang positif buat kooperasi BMI Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada nyujungan Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Wa Ta'ala berserta keluarga serta para sahabat Amin Ya Rabbi Baik Bapak Ibu semuanya saya ingin menyampaikan sedikit rapat anggota Kopsah BMI dan Kopmen BMI tahun buku 2020 ini sebagai bentuk laporan atau petang jawaban selama kinerja tahun 2020 ini saya sedikit menyampaikan materi ini materi ada 10 ya Pak lanjut aja ini sesuai dengan undang-undang tahun 25 tahun 92 masalah keanggotaan tadi sudah jelaskan sama Pak Ketua anggota kooperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa kooperasi sederhana pasal 17 ini ada kewajiban dan hak anggota disini kewajiban anggota sebagai pemilik ya kita sama-sama ketahui bahwasannya kita sudah menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib berpartisipasi dalam kegiatan usaha kooperasi dan Alhamdulillah Bapak Ibu semua sudah berpartisipasi aktif dalam hal apa namanya usaha kooperasi atanggaran dasar ranggaran rumah tangga dan ketentuan lainnya memelihara dan menjaga nama baik kooperasi sebagai pengguna kewajibannya memanfaatkan pelayanan yang disediakan oleh kooperasi dan memberikan umpan balik terus hak anggota sebagai pemilik yaitu turut dalam pengambilan keputusan menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota dan Alhamdulillah hari ini kita melakukan mekanisme itu pra-rapat anggota memilih dan dipilih menjadi pengusunan mengawas dan memperoleh SHU sebagai anggota sebagai pengguna mendapatkan pelayanan membeli dengan harga yang murah dan menjual dengan harga tinggi nah ini salah satu di kooperasi konsumen kita dan memperoleh barang yang berkualitas ini adalah kewajiban dan hak anggota nah maju bundurnya kooperasi tergantung pada partisipasi anggota baik dalam kedudukannya sebagai pemilik maupun pengguna jasa itu sendiri jadi artinya anggota itu mempunyai sangat berperan penting terkait dengan masalah kemajuan kooperasi ini perangkat organisasinya ada rapat anggota ada pengurus dan pengawasnya ini sesuai dengan pasal 21 undang-undang nomor 25 tahun 92 nah ini maksud dan tujuan RAT ini juga ada 6 poin ada amanah undang-undang sesuai dengan permen terus salah satunya menyampaikan laporan kinerja nanti menyampaikan aspirasi atau masukan untuk pergembangan kooperasi nah untuk poin 5 dan 6 itu ini untuk tingkat di setiap desa dan nomor 5 memilih delegasi untuk RAT untuk di tingkat pusatnya ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Ketua Norma dan Nilai Kopsa BMI yaitu kebijakan yang solutif dengan semangat kekeluargaan gotong royong berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan nilainya kegiatan sosial pemberdayaan dengan semangat pemerataan ekonomi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan anggota ini jadi di rekooperasi kita dari oleh dan untuk anggota kita sebagai pemilik kita sebagai pengguna dan kita juga sebagai pengendali kooperasi itu setiri selanjutnya nah ini disampaikan di setiap pertemuan umum Pak Prof. Sokor ini membangun kemandirian desa dengan simpanan bagaimana kita menggalakan simpanan-simpanan di wilayah perdesaan untuk bergabung di kooperasi BMI dan kalau anggota umum ya bergabung di kooperasi BMI tingkat pusat dan kalau di tingkat desa melalui rumbuk-rumbuk pusat untuk uang itu disalurkan kepada anggota penerima pembiayaan kita ada apa namanya melakukan mengajak kepada aparat desa RT, RW untuk sama-sama membangun desa bekerjasama dengan simpanan yang ada di kooperasi BMI dan uangnya muter-muter di wilayah tersebut di wilayah setempat terus alur simpanannya hekopsa BMI mengelola simpanannya dan disalurkan kepada usaha mikro dalam melalui anggota dan mudah-mudahan anggota memiliki investasi dan ujungnya insyaallah anggota itu bisa sejahtera terus saya sedikit menyampaikan laporannya Alhamdulillah tahun 2020 ini kita memperoleh sertifikat sehatan dari Kementerian Kooperasi dengan kategori dengan predikat sehat ini tentu kerja keras kita semuanya dan dari pemberingkatan kooperasi ini independen kita mendapatkan sertifikat pemberingkatan kooperasi sangat berkualitas dengan nilainya AAA terus ini kenderja kooperasi per 31 Oktober tahun 2020 secara eksplisisi sudah dijelaskan sama Pak Ketua bahwasannya kita walaupun masa pandemi ini kita ada sedikit peningkatan kita tetap optimis walaupun tidak sesuai dengan target yang kita rencanakan di tahun 2020 tapi dari sisi progres kita mengalami peningkatan mulai dari simpanan pokok mulai simpanan wajib ada penurunan di cadangan modal karena enak untuk menutupi kerugian salah satunya aset pun kita bisa bertambah pembiayaan atau piutang pun kita bisa bertambah simpanan yang agak sedikit menurun SAU pun menurun area bertambah karena kita buka di 20 cabang itu di bulan Januari dan di bulan Februari anggota jual menambah serta karyawan pun bertambah tentu desa kelurahan juga bertambah sekarang sudah ada 850 desa atau kelurahan terus nah ini 20 kantor sabang baru kita ada di Lebak dan Pandeglang kita juga di Silogon juga kita perdana terus kita juga ada 7 di wilayah Bogor Bogor di sekitaran wilayah Tangerang ada di Ciseeng Ciampea Tenjo Jasinga Lewiliang Grogol dan Parong ini kita alhamdulillah sudah buka 20 kantor cabang baru dari sisi pemberdayaan ini ada apa namanya pola pemberdayaan baru buat anggota ini salah satunya adalah ternak bebek bebek petelur yaitu ada di cabang mauk suka memuliah dan ada di sakit ini yang baru di 2020 kita juga ada program pemberdayaan petani horticultura disini ada apa namanya tanam tanaman kol ada oyong ada timun ada cabai kita juga ada program pemberdayaan petani dari beras dari gabah dari anggota kita giling dan kita supply kepada anggota-anggota dan karyawan BMI Alhamdulillah juga ini HRSA program unggulan Kopsa BMI juga sampai Oktober ini kita 2020 saja kita 35 unit rumah dengan total kita sudah memberikan atau menghibahkan kepada anggota dan anggota sebanyak 275 unit yang sudah terbangun ini kantor kita alhamdulillah sudah tahun ini juga kita sudah membangun kantor kantor Kopsa BMI Pak Waji dan ini yang membangun yang meng-aristik pun ini dari kooperasi konsumen Benteng Muamalah Indonesia tadinya yang sebelah sini dan alhamdulillah sekarang punya gedung dan sekarang di bulan November ini kita sedang lagi membangun di kantor cabang wilayah Sukadiri jadi kita sudah membangun kantor di wilayah Sukadiri Pak Waji dan Teluk Naga laporan laporan jiswap per Oktober 2020 alhamdulillah jakat kita sekarang saldonya 1 miliar sudah tersalurkan juga infak kita saldonya 473 juta pendariman infaknya 1,9 miliar dan pengeluaran infaknya 1,8 miliar wakaf totalnya kita 11 miliar 600 juta dan terkumpul di 2020 3,3 miliar dan tadi sudah dijelaskan kita sudah membeli lahan 20 hektare di wilayah Cisoka apa sih yang dilakukan Kopsa BMI pada masa pandemi ini kita sama-sama ketahui di bulan Maret sampai sekarang dimulai Maret-Oktober itu Kopsa BMI sudah memberikan 3 apa namanya solusi gitu kan ada restructurasi ada restructuring dan ada pemutihan yang macet-macet restructurasi ada 23 orang restructuring ada 14.393 orang dengan nilai total 65 miliar dan pemutihan yang macet itu sebanyak 371 orang atau nilainya 707 juta tentu hal ini tidak menyeluruhkan semangat kita untuk tetap menyalurkan pembiayaan dengan ketentuan ketentuan khusus bagi anggota-anggota yang mempunyai usaha produktif terus yang kedua memberikan keringanan pembayaran angsuran kita di bulan April itu ada keringanan hanya membayar marginnya saja terus di bulan Maret juga kita meliburkan angsuran selama dua minggu dan Alhamdulillah bagi karyawan kita tidak ada PHK baik di kooperasi Kopsa BMI maupun di Kopmen BMI untuk kooperasi Benteng Muammala sendiri di tahun 2020 saya sedikit menyampaikan kinerjanya kita Alhamdulillah simpanan pokok kita di masa pandemi ini ada sedikit penurunan jadi 7,8 BMI jadi 7,7 simpanan wajibnya Alhamdulillah bertambah terus asetnya ada peningkatan dari 19 miliar ke sekarang per 3 1 Oktober 23 miliar persetian barang juga bertambah akumulasi omset juga bertambah hampir 2 kali lipat akumulasi penjualan juga hampir 3 kali lipat cabangnya ini kita sudah ada penambahan ada 3 cabang dan Alhamdulillah sisa hasil usaha kita masih masih minus 1,4 miliar anggota kita 77 691 orang kita juga Alhamdulillah sudah mengeluarkan ada namanya digital ada program BMI program uang digital anggota untuk melakukan transaksi jual beli pada tokoh-tokoh di Kopmen dan Bapak Ibu semua yang mudah-mudahan sudah punya digital uang digital bisa kita di website BMI atau di www doit BMI biar transaksi-transaksi di Kopmen BMI dengan lebih mudah kita ini ini kooperansi konsumen ada toko bangunan ada Cisoka Cisauk Paku Haji di Walantaka terus minimarket dan grosirnya di Paku Haji Walantaka dan di Gerai Tangerang Gimbilang ini cafe-nya kita alhamdulillah punya cafe di Kopi Rindu Benteng dan sekarang itu sudah instagramable jadi tempatnya layak tempatnya juga nyaman ada tempat keluarganya juga gitu terus travel ya kita alhamdulillah di 2020 juga walaupun masa pandemi kita tetap melakukan aktivitas terus travel setelah di bulan Juni-Juli Agustus kita sudah karyawan taruhan kita juga ke Bandung ya ke Belitung ke Bali ke Bandung ke Mekah ini di awal-awal bulan Januari di Februari dan alhamdulillah ada jiarah Banten juga itu seperti itu Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan ya mudah-mudahan hari ini memberikan ya kami mengharapkan gitu dapat masukan dapat aspirasi dari para anggota umum perusahaan-perusahaan lain itu mereka menawarkan produknya sampai masuk ke kantor-kantor dalam rangka menarik dana apalagi sasarnya adalah orang-orang yang mau pensiun ya insya Allah mereka memang ada dana memang ini satu peluang tapi di sisi lain memang ada ancamannya ya maksudnya bukan ancaman ya persaingan persaingan lainnya adalah banyaknya obligasi-obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah ada suku ada obligasi retail itu adalah sebuah kita harus berkompetisi dengan produk-produk tersebut ya dalam rangka untuk menarik dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat jadi mungkin saya sementara hanya itu dulu bahwa sesungguhnya kita mempunyai peluang yaitu peluang pembiayaan yang tadi itu sampai kekurangan antara 5 sampai 10 miliar dalam setiap bulan itu adalah peluang pertama peluang kedua adalah sesungguhnya ada market juga kita yaitu kepada persen-persengan yang akan melakukan pensiun kepada karyawannya peluang juga tapi kita juga punya tantangan dari luar yaitu tantangan tadi itu yang saya sebutkan diterbitkannya adanya suku obligasi atau instrumen instasi instrumen instasi yang lain dan sebagainya mungkin saya hanya itu saja mohon maaf kalau terlalu banyak terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh barangkali langsung bisa dijawab dulu Pak Yayat atau masih ada Pak Ketua baik Pak Heri terima kasih atas masukannya gitu kan kalau apa namanya kita sebenarnya ada namanya pensiun kita ada simpanan Pak Heri ya ada namanya si harta simpanan hari tua tapi ini masih kesifatnya ke pribadi-pribadi belum ke meranah institusi-institusi gitu Pak Heri ya mudah-mudahan nanti ke depan kita punya apa namanya bisa merambah ke arah sana gitu tapi yang kita tawarkan memang ke pribadi-pribadi untuk melakukan simpanan yang ada di Kopsa BMI dan kita memaksimalkan simpanan-simpanan yang ada dulu tidak menutup kemungkinan ke depan kita nanti akan bisa mendatangi ke perusahaan-perusahaan terkait begitu Pak Heri baik terima kasih Pak iya Pak terima kasih nanti kita catat Pak baik Pak Heri ini terima kasih masukannya dan mungkin tadi yang di apa yang kalau pengalaman Pak Heri itu kan dari hasil dana pensiun disimpan si jaka Pak ya ya tidak bisa itu berarti kan nanti antara apa namanya Kopsa BMI dengan perusahaan tersebut kan Pak seperti itu dikelola gitu ya Pak Heri ya mudah-mudahan gini Pak Heri kalau dalam pandangan kami ya Pak dalam pandangan kami kan jadi kalau ya mohon maaf silahkan Pak baik jadi ada mungkin ada dua hal nih Pak Yayat bagi mereka yang memang masih bekerja atau belum pensiun bisa diarahkan untuk mengikuti program program tabungan pensiun yang ada di kooperasi BMI kemudian yang kedua adalah bagi mereka yang akan akan dipensiun itu otomatis kan kalau perusahaan swasta kan modelnya menerima uang pakai asuransi sekaligus uang pesangon Pak uang pesangon betul uang pesangon sekaligus nah uang pesangon itu biasanya oleh oleh para pensiunan yang tadi itu bingung itu ini mau dikemarakan ini mau dibuat untuk membuka bisnis belum bisa ya mau ditaruh di paling bisanya yang mungkin didepositifkan didepositifkan dimana ya apakah di bank bank A bank B atau bank BPR atau mungkin diinvestasikan di yang tadi yang dulu pernah datang ke tempat saya perusahaan sekuritas atau juga diinvestasikan ke suku nah ini kan adalah sebuah peluang ya bahwa ada dana yang dimiliki oleh para pensiunan tadi itu tinggal bagaimana kita supaya bisa meyakinkan mereka untuk menempatkan dana-dana tersebut ke kooperasi baik Pak kita catat ya Pak Eri nanti kita apa namanya kita ada apa namanya ada manajer pendanaan yaitu mungkin bagian dari strategi kita untuk pengumpulan dana selain dari anggota tapi dari luar anggota dengan perusahaannya gitu untuk dikelola oleh kooperasi begitu Pak Eri ya ya terima kasih supaya Pak tapi yang jelas begini Pak Eri kan Pak Eri sebagai anggota pemilik kooperasi kita juga bisa bicara tentang testimoni Pak Eri testimoni Pak Eri yang positif yang ini wah ternyata berjalan baik itu yang memang harus disiarkan itu disiarkan kepada masyarakat lain biar menjadi anggota kooperasi seperti Pak Eri kalau ada orang kayak Pak kalau ada orang kayak Pak Eri 10 aja udah 10 miliar lebih Pak Eri amin amin insya Allah sih kita juga siap untuk apa ya ikut berkontribusi untuk mengembangkan atau memajukan kooperasi ya tentunya kan secara formalnya kan nanti dari pengurus kooperasi mungkin bisa berhubungan dengan karena kalau perusahaan yang mau pensiun itu umumnya mereka mereka punya program program karyawan persiapan pensiun nah disitulah mereka para perusahaan itu masuk ya yang tadi saya sampaikan ada bank ada lembaga apa yang menawarkan reksadana kemudian yang menawarkan apa sekuritas ya perusahaan sekuritas kemudian termasuk perkenalan tentang perencanaan keuangan ya financial planning ya mau ditaruh di insipan terima kasih baik terima kasih Pak Heri sama-sama terima kasih Pak ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan silahkan Pak Ferdian gimana sehat Pak Ferdian Alhamdulillah sehat Pak mau sampaikan Pak ikutin aja nyamak aja yang lain kalau mau nambah simpanan boleh aja Pak semarin sih ada sih rencana cuman belum-belum sempat kesananya Pak nanti dijemput lah kalau nggak disana sekarang nggak usah perlu kesini Pak tinggal transfer aja sampai Pak iya sih bener cuman kan biar saling silaturahmi aja amin ya bener amin Pak baik Pak Ibu yang lain pengawas hari yang mau sampaikan Pak Adam ini pengawas hari kita yang baru nih Pak ya kita punya pengawas hari nanti insya Allah diangkat di RAT tahun 2020 tahun buku mungkin ada saya mau sampaikan Pak Pak Adam Ustadz Haji Adam Hasan sementara cukup Pak diayat insya Allah nanti nanti ditutup dengan doa Pak Ustadz Hasan ya eh Pak Adam Hasan ya barangkali Pak Bagus atau Pak Cimah Diyar ingin menambahkan Pak tambahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurillah Wassalatu Wassalamuala Wassulillah La Haula Walak Wa Ta'illah Gila Amabadu Terima kasih Mas Lato saya hanya menambahkan sedikit saja Bapak dan Ibu anggota Kopsah BMI yang kami banggakan mungkin Bapak dan Ibu tadi mendengarkan pemaparan dari Pak Direktur Operasional mungkin bertanya-tanya oh ini sekarang ada koperasi konsumennya kemudian mungkin juga diantara Bapak dan Ibu mungkin baru kali ini hadir dalam Pak RRT kemudian juga belum well informed mengenai koperasi konsumen jadi memang untuk saat ini koperasi BMI itu ada dua pertama ada dua entitas pertama adalah Kopsah BMI itu adalah untuk simpan pinjaman dan pembiayaan kemudian satu lagi adalah Kopmen Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia nah ini memang pendiriannya adalah untuk yang pertama adalah memang kita apa ya menyempurnakan kesyariahan kita Bapak dan Ibu pengertiannya adalah selama ini ketika memang masih Kopsah BMI lalu kemudian ada pembiayaan oh ya ibu-ibu dari dana bapak-bapak tadi kan untuk pembiayaan usaha ibu-ibu Anggota Lembu oh ya ada pembiayaan X rupiah untuk usaha namun dalam penyataannya tidak 100% tadi untuk usaha ada penggunaan yang lain jadi disini kehadiran Kopmen itu salah satunya adalah tadi mencempurnakan akat tadi Bapak jadi akat tadi oh ya ketika tadi jual-beli dalam bentuk barang lalu untuk apa namanya warung maka kita siapkan juga komoditas atau barang melalui Koperasi kemudian kita disini adalah menjembatani antara sektor real baik produksi maupun kebutuhan anggota jadi termasuk juga kebutuhan rumah tangga ataupun juga kemudian pemasaran untuk produk-produk jadi bagaimana pengolahan laut lalu kemudian dari jahe dan sebagainya mungkin itu aja tambahan dari kami maksud apa keberadaan Kopmen BMI kemudian yang kedua apresiasi yang sangat besar atas keanggotaan Bapak dan Ibu dalam keluarga besar Kopsyah BMI jadi memang ini Bapak 17 tahun lalu kemudian 7 tahun dalam bentuk badan hukum koperasi ini adalah mengemban visi untuk menjadi koperasi syariah yang mandiri berkarakter dan pemerintah untuk kemasalahan anggota dan masyarakat jadi seperti kayak tadi ada dana dari Pak Heri itu insya Allah kami gulirkan untuk pembiayaan usaha anggota-anggota kita yang memang memerlukan mungkin itu tambahan sedikit dari kami terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Baik tadi ada sudah kita ketengahkan bersama koperasi konsumen nanti kalau ada yang belum terang tentang koperasi konsumen tentang koperasi syariah nanti bisa ke nomor kami di kehumasan baik ada mau tambahan lagi tadi dari mungkin masukan dari Pak Pak Haji Madiar silahkan Pak Azi suaranya mas ditolong mas silahkan Pak Azi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih mudah-mudahan sekali lagi terima kasih atas keterlibatan semua mungkin ini adalah awal kita melakukan pra-RAT dengan anggota umum mudah-mudahan bahwa ke depan kita bisa lebih baik lagi peserta lebih banyak lagi terima kasih itu aja selamat mengikuti pra-RAT ini dan juga adalah mudah-mudahan koperasi BMC menjadi koperasi contoh dan teladan dan juga adalah menjadi satelit untuk operasi koperasi lain di Indonesia dan di dunia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Nibrasul Huda Ibrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sedang ikut zoom meeting saat ini tapi saya bertanya lewat chat saja untuk koperasi konsumen apa bisa dikelola dan dibeli secara online lalu kemudian melihat situasi saat ini saat pandemi saya sendiri lebih banyak membeli barang kebutuhan rumah tangga secara online intinya berarti apakah layanan kita ada layanan online kira-kira begitu Pak 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 Yayat silahkan di jawab Pak mungkin Pak Ketua semua tambahan baik baik saya menjawab ya terkait dengan masalah apa online ya untuk saat ini kita masih menyediakan yang sifatnya kebutuhan kebutuhan untuk memensuisi atau mencuplai barang dari grosir ke warung-warung anggota untuk tentu untuk pembelian-pembelian tertentu barang dari grosir kita akan kirim ke warung-warung anggota kendala kita kan dari sisi transportasi dan Ibu kalau boleh tahu tinggalnya di mana gitu kan kita masih ada di toko minimarket atau apa grosir itu ada di wilayah di Pak Waji di Walang Taka dan ada di Gerai, Tangerang, Gumilang atau di Cikupa gitu ke depan mungkin kita akan bisa pengelolaan secara online tapi untuk saat ini kami masih belum bisa untuk skala rumah tangga gitu baik yang bertanya dari Ciputat Timur Pak jadi intinya kami informasikan bahwa semua produk yang ada di GTG ada produk-produk batik terus kemudian produk kerajinan itu bisa dilayani melalui pembelian online dan untuk informasinya saat ini bisa melalui media sosial yang ada di masa-masa Pak Pak Ketua ingin menambahkan Pak jadi jadi prinsipnya pelayanan kita ada offline maupun online seperti itu mungkin ada ini lagi apa pertanyaan harapan dari anggota umum lanjut silahkan Pak Masih silahkan baik terima kasih ya saya mohon maaf pengen bertanya lagi satu lagi jadi di di kooperasi kita emang sudah ada cadangan kerugian ya disana satu persen baik mohon maaf jadi di kooperasi kita sudah ada cadangan kerugian sebesarnya satu persen ya setengah persen dari kooperasi setengah persen dari anggota setengah persen kooperasi setengah persen dari anggota sementara kalau kita melihat suku bunga atau tren suku bunga itu kan cenderung menurun tuh trennya ke depan itu sepertinya menurun ya sekarang saja suku bunga penjaminan LPS itu kalau bank bank umum itu lima persen ya kalau PPR tujuh setengah persen itu yang non syariah ya bank umum lima persen bank PPR tujuh setengah persen sementara kita Alhamdulillah masih bisa cukup besar ya memberikan bagi hasilnya nah terkait dengan tren suku bunganya yang semakin menurun berarti kan kita kalau ini semakin semakin beratkan kompetisinya bersaing dengan PPR maupun bank umum yang bisa memberikan suku bunga yang lebih rendah nah mungkin kita bisa apa itu namanya memikirkan yang cadangan kerugian tadi itu yang sekarang ini baru satu persen ya setidaknya cadangan kerugian itu harus bisa menutupi non-performing finance ya kalau tidak salah ya non-performing loan non-performing lain non-performing finance jadi yang yang ingin saya sampaikan adalah ya insya Allah kita pasti akan memahami atau mengerti kalau tadi disebutkan cadangan kalau tadi disampaikan ada kredit yang tidak bisa dibayarkan sampai berapa persen 5 persen atau berapa nah sementara kita baru punya cadangan kerugian 1 persen kan istilahnya kan masih masih ini nih masih kurang nih nah bagaimana supaya bisa mengatasi itu sementara memang di sisi lain tren suku bunga itu memang cenderung menurun hanya ini saja mungkin apa yang ingin saya sampaikan terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik Pak Heri langsung jawab Pak silahkan Pak Lanto Pak Lanto silahkan Pak dengaran suara saya dengar Pak Pak Ketua silahkan oke terima kasih Pak Heri itu luar biasa masukannya terkait dengan suku bunga yang menurun tren menurun sekarang itu karena kan pemerintah ingin meningkatkan konsumsi jadi orang-orang kaya supaya uangnya tidak ditidurkan diambil dari bank dipakai gitu kan nah kemudian terkait dengan kooperasi kita inilah yang sering saya sampaikan kita mengelola dengan kejujuran ya kita pun sebenarnya ingin menurun itu tapi saya tidak yakin yang udah-udah tidak seperti Pak Heri semua pemikirannya ya karena kemarin pun dengan menetapkan 1% setengah persen dari anggota setengah persen dari kooperasi itu pun bukan perkara mudah tetapi ya tetap harus kita lakukan karena kemarin memang luar biasa dampaknya dan itulah yang terjadi kita tetap memberikan bagi hasil tanpa mengurangi itu kita hanya minta ada ada cadangan kerugian itu ini belajar dari pandemi ini pandemi ini kan kita tidak pernah berpikir tadi ini ada makanya kita adakan nah kalau memang nanti itu di terkait dengan usulan Pak Heri tadi ada kenaikan itu mungkin nanti di RAT kita kesampaikan dan kompensasi konsekuensinya pun nanti margin atau bagi hasilnya pun nanti bisa berkurang juga gitu nah tapi nanti butuh kajian yang dalam nah secara operasional kalau dengan kondisi yang sekarang persaingan dan segala macam dengan model BMI Sariah insya Allah kita kuat Pak kita gak gak ada masalah sampai hari ini juga kalau NPF kita non-performing financing kita memang naik ya jadi 3% sekarang Pak Heri tadinya 0,3 tadinya 0,3 sekarang 3% dan itu masih sangat aman karena sebenarnya menjadi NPF bukan karena proud tapi karena memang kondisi masyarakatnya anggota kita yang sekarang seperti itu kondisinya yang memang mereka belum bisa bayar karena yang bisa yang sudah normal lagi bayar lagi jadi itu Pak Heri jawaban saya mudah-mudahan jelas lagi semangat kita kita ingin memberikan hak-hak yang harusnya didapatkan oleh anggota dan juga baik yang menabung atau yang menyimpan begitu juga yang mengakses pembiayaan oleh karena itu sekali lagi ini saya sampaikan ayo tempatkan dananya di BMI kita akan lakukan dengan amanah ya kita tunjukkan kepada dunia kalau kita kelola dengan jujur hak-hak karyawan banyak yang bertanya itu besar sekali marginnya gitu ya bagi hasil sejakannya itu tidak besar itu memang layak ya soal NPF tadi yang 3% itu kita juga punya strategi ya untuk Bapak Ibu ketahui ada 5 mitigasi resiko yang kita berlakukan kita hanya melakukan 4 dan itu insya Allah bisa dengan 5 dengan cadangan kemarin insya Allah bisa menutup apa namanya kerugian tadi dan kerugian tadi belum kita bekukan belum dimasukkan NPF sebenarnya karena kondisinya karena memang mereka tidak mampu bayar sekarang bukan karena jatuh tempo atau segala macam karena definisi definisi macet itu kan macam-macam begitu Pak Larto ini mungkin sudah juur silakan satu lagi Pak Pak Presidir yang perlu dijawab Pak Ketua ini pertanyaan terakhir karena sudah duhur jadi nanti langsung kita tutup saya Lena anggota Koperasi BMI apakah bisa ikut di dalam permudalan pertanian dan peternakan lalu kemudian apakah bisa juga membuka toko silakan Pak ya semua bisa semua bisa cuman pengalaman pertanian kita tidak bagus ya budayanya masih sama dengan yang terjadi masih banyak yang tidak jujur ya ada yang panen di luar pengetahuan kita jadi kemarin contoh di satu kecamatan itu 14 petani begitu kita bilang semua hasil pertanian kita beli ternyata cuma dua yang siap artinya selama ini yang 12 orang itu bermain begitu juga peternakan sesungguhnya kita pingin murni pemberdayaan bayangkan ada sampai 150 juta 100 ekor domba itu dijual ya dijual 34 ekor dengan alasan mati mana ada mati susah mati domba itu ya jadi sekarang itu untuk model yang seperti Ibu Lina tanyakan ini kita sedang moratorium ya akhirnya kita melakukan apa yang tidak kita inginkan apa itu peternakannya dikelola oleh kita sendiri rakyat cuma dibayar upah harian begitu juga pertaniannya kenapa karena kita dua tahun terakhir ini dikecewakan ya dengan dua kasus tadi itu Pak Larto dan Bapak Ibu sekalian mohon doanya semoga kebijakannya bisa berubah karena kerugiannya untuk dua sektor itu lebih dari 300 juta terima kasih maaf Pak Batubara mungkin bisa menanggapi silahkan Bu silahkan ya kebetulan kami dari Ketua sindang jaya UMK sindang jaya kebetulan dari sindang sono banyak lahan kebetulan kemarin baru kita ketemu dengan beberapa UKM akan kita rencanakan untuk menanam jagung menanam palawija termasuk bertenak lele begitu ya Pak ya mungkin tadi kan permodalan dari kooperasi dalam hal ini kemarin sih kita mau merencanakan buat kooperasi baru begitu tapi sedangkan saya sudah anggota kooperasi PMI mohon sarannya sebaiknya misalkan permodalan itu apakah kita bisa kerjasama dengan BMI atau dari anggota komunitas kita yang dari sindang jaya kecamatan ini menjadi anggota baru begitu Pak Bara maksud saya terus ada beberapa mungkin sekarang ini kan dalam COVID ini banyaklah toko-toko yang memang butuh support beras atau sembako apakah bisa dengan diberikan harga yang murah sehingga UKM ini juga bisa tertolong untuk permodalannya begitu Pak terima kasih baik untuk pertanian tadi Ibu nanti kita harus bikin komitmen ya kalau anggota semua harusnya jadi anggota semua komunitas Ibu semua jadi anggota tadi saya ulangi lagi kooperasi ini kan milik kita sama-sama kita pemilik kita pengguna sama-sama kita awasi oleh karena itu nanti Bu Lena saya pikir jadi leader-nya di sana bagaimana membuat teman-teman itu jujur dan amanah jadi kalau selama itu bisa kita jalankan nanti Pak Rony akan coba diskusikan karena ada lahan tidur tadi ya itu sebabkannya lihat Pak Bara sebelahnya itu ada dari orang Filipina dan Tiongwa menyewalahan di sana nah kebetulan UKM kita kenapa enggak kita Bu Lena Bu Lena mohon dong bantu kooperasi mana yang bisa support kita kemarin kita diskus seperti itu nah kira-kira nanti kalau mungkin Pak Batubara bisa survei terus kita enggak usah bikin kooperasi baru kita langsung komunitas kita langsung nge-link jadi anggota BMI aja itu kira-kira bagaimana ibu sudah benar enggak usah bikin kooperasi baru ngapain bikin kooperasi baru dengan BMI aja nanti komitmen komitmen sebagai anggota tadi sebagai pemilik pengguna dan pengendali itu kita tanamkan kembali di komunitas ibu apa tanggung jawabnya apa haknya uang kooperasi ini kan punya kita sama-sama jadi kalau misalnya nanti ada dua tiga orang yang berhianat kan menyakiti 260 ribu orang yang lain nanti yang kita ini pengurus dan pengawas dan karyawan kan hanya mengelolanya saja kalau kita bicarakan nanti banyak pak pinjamannya kenapa enggak boleh besar pinjamannya kenapa ini dan segala macam semua bertanya kepada haknya kewajiban kita sama-sama oleh karena itu nanti tentu di komunitas ibu itu kan ada juga yang mampu yang punya uang di bank pindahkanlah ke sini karena uangnya kan nanti dipinjam untuk usaha itu satu yang kedua soal supply barang itu nanti saya akan tanya ke teman-teman di Kopmen Pak Sondari apakah masih bisa disupply karena kita kemarin putuskan hanya beberapa produk saja mungkin ada rokok beras gula terigu minyak minyak juga tidak ada yang curah tidak ada yang curah kita minyak kemasan kalau itu apakah mereka bisa supply nanti soal harga kita maksimal itu harganya sama dengan grosir yang lain yang sudah pasti lebih murah kenapa karena ibu nanti dapat SHU kalau kalau koperasinya sudah untung ya jadi SHU itu akan ada kalau sudah untung kalau masih belum untung tidak ada SHU kan gitu nah ini supaya nanti juga dijelaskan nanti Pak Rony kalau memang nanti banyak ibu komunitasnya bisa kita kirim tim ke sana saya juga bisa ikut nanti ke sana supaya kita bisa lebih jelas lah berkoperasi yang benar seperti apa gitu iya baik Pak ya terima kasih Pak Batu para sama-sama jadi intinya strategi BMI untuk ini ada bank saja ada beberapa yang gagal di awal COVID ini strategi BMI seperti apa gitu Pak nah strategi BMI tapi saya ulangi lagi ini ya kooperasi simpan pinjam pembayaran sariah itu uang anggota uang Pak Heri uang yang lain uang syukur uang semua yang ada di kooperasi ini kalau kita baca sekarang neraca ya neraca per neraca per Oktober kemarin ya aset kita itu hampir apa 650 miliar ya hutangnya pihutangnya 467 miliar jadi 650 dikurang 460 berapa itu kok saya jadi nggak pintar kalau ngitung uang orang ini 480 tinggal seratusan ya tinggal 100 miliar uangnya yang free dan dari 650 miliar itu 80% adalah uang anggota maka kooperasi kita sangat kuat nah kalau 80% kali 650 jadi sekitar 500 miliar itu kan uang anggota ya kan nah kalau semua narik uangnya pakai uang siapa karena uangnya ada di anggota sedang dipinjem ada yang tidak bisa bayar pada saat Maret itu nggak bayar paling cuma 30% yang bayar nah disinilah siapapun yang mau bergabung dengan BMI kita berikan edukasi dan sekarang juga saya sampaikan lagi bisnisnya adalah simpan pinjam ada yang pinjam ada yang simpan ada yang pinjam wajib ada yang karena memang investasi nah ini harus dipahami semua kalau dipaksa uangnya dicairkan kan sedang dipinjam anggota nah kalau ada anggota yang menganggap uangnya apapun harus ditarik itu bukan anggota kooperasi tidak ngerti kooperasi ya maka kayak Pak Heri kemarin luar biasa malah nambah beliau karena memang harus begitu begitu kita begitu kita ada masalah kalau kita punya apa punya dana masukkan lagi gitu kenapa karena memang hanya artinya dengan kita masukkan kan kita percaya pandemi ini pasti berlalu dan alhamdulillah se-Indonesia tingkat pengembalian paling tinggi kooperasi itu BMI nah pengelolaan-pengelolaannya salah satunya itu kita berikan edukasi kepada semua anggota yang bergabung Pak Heri juga kemarin pada saat bergabung semua yang baru bergabung seperti itu artinya uangnya dikelola untuk saudara-saudara kita yang memang dipakai untuk usaha saudara-saudara kita yang usahanya di sekolah itu kan gak dagang gak usaha sekarang ya kenapa karena sekolahnya tutup nah jadi itulah kondisi-kondisinya pertama kita berikan pemahaman kepada anggota yang menyimpan di sini kedua anggota kita yang sudah punya pembiayaan juga kita wajibkan menyetor simpanan wajib ya untuk apa untuk penguatan ekuitasnya untuk penguatan permodalan kooperasinya ya karena kalau kooperasi kita apapun ceritanya tidak akan bank tidak akan memberikan pinjaman lebih besar daripada asetnya ya jadi itu yang kedua yang ketiga apa yang kita lakukan tentang pengelolaan apa yang ketiga soal gagal yang ketiga soal gagal bayar tadi tuh tidak ada sebenarnya gagal bayar gagal paham anggotanya kalau kooperasi simpan pinjam ada yang simpan ada yang pinjam ya begitu masalah ditarik uangnya gitu ini bukan anggota saya sering bilang bukan orang gitu udah tahu uangnya dipinjamin malah ditarik gitu kan nah ini yang harus kita pahamkan kesemuanya untuk dipahami betul dimengerti betul pengelolaan kooperasi simpan pinjam itu seperti itu tidak mungkin jangan tidak mungkin kalau ditarik karena ada di anggota ya itu Pak Lerto ya soal disini ditanya lewat saya punya tabungan sejata sebenarnya banyak di awal-awal covid kita baca bang ya kalau kita kan enggak kemarin bahkan strategi kita kan ngeri itu strateginya luar biasa daripada uangnya ditarik pinjamin aja gitu ya strategi ketiga kemarin tuh artinya apa uangnya ada kalau enggak butuh-butuh banget jangan ditarik jadi itulah edukasi kita kejujuran dan amanah ini sama-sama kita kedepankan kalau tidak butuh-butuh banget jangan ditarik ya Pak Lerto makasih baik Pak terima kasih barangkali kalau sudah tidak ada apa mungkin ada closing statement dari Pak Ketua atau Pak Yayat oke terima kasih semua Bapak Ibu mohon doanya sekali lagi yang punya dana lebih tempatkan di koperasi bermuamalah membantu saudara-saudara kita yang tidak punya kapasitas dan kompetensi untuk pinjam ke bank kita bantu mereka BMI sampai hari ini 18 tahun tidak menggunakan agunan dan anggota-anggota yang tidak bisa bayar karena pilot karena gagal usaha kita praktekkan Al-Baqarah 280 orang yang berutang itu jika dalam kesulitan berikan kemudahan menyerahkan sebagian atau seluruhnya itu lebih baik jika kamu mengetahui dan sekali lagi kami tidak mengurangi hak anggota yang menyimpan di koperasi BMI biarlah itu jadi beban pengurus dan pengawas karena itu berat kata Dilan demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ada closing tournament dari Pak Yad Pak udah oke oke udah tutup aja Pak Lato terima kasih semuanya Alhamdulillah cara ini berjalan dengan baik dan terima kasih masukan-masukannya dan kita juga masih berharap kalau ada masukan-masukan lain bisa disampaikan ke kita bisa melalui kehumasan langsung juga Pak Heri gak apa-apa kan masih ke sini terus kan iya Pak minggu ini kan belum ke sini Pak Heri iya Pak masih PSBB Pak iya baik Pak Adam bisa menutup dengan doa menutup Pak Adam silahkan Pak baik baik dalam acara Pak RAT ini semua nipatmu iya Allah lindungi kami dari fitnah dunia dan akhirat kami berlindung kepadamu dari kudaran syakan yang terkutup iya Allah bimbinglah kami agar kami senantiasa berjalan dalam jalan yang lurus yang engkau ridhoi dan bukan yang engkau murkai iya Allah ridhoilah guru-guru kami pemimpin-pemimpin kooperasi BMI pengurus pengawas dan seluruh pengawas serta anggota kooperasi BMI iya Allah jadikanlah kami menjadi ahli surga musikarlah kami ke surga mawattasri dan rahmat wa bana ati nafidun biasa wa fil-ahir biasa wa fina da-da-banar subhanallah rabbika rabbika izyati amayas shikun wassalam walhamdulillah amin alhamdulillah rupiah acara berlangsung alhamdulillah dalam saya dalam memandu secara ini dalam hal banyak hal kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya saya kira kita bisa tutup asra ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama alhamdulillah rupiah rupiah selamat menikmati selamat menikmati